Karena jadi pemimpin itu Sudah mulai berkurang dia punya privilege pribadi Jadi pemimpin Pemimpin kan tidak bisa Ada seorang bupati, saya tidak boleh sebut namanya karena kalian kenal Dia datang ke ruangan saya untuk minta izin untuk bagaimana dapat Saran pendapat bagaimana masalah yang dihadapi Saya tanya masalahnya apa Saya kalau dimaki pribadi tidak masalah Tapi ini sudah mulai fitnah istri dan anak Ini masalah besar bagi saya Dan saya menuntut secara hukum dan sekaligus saya cari manusia ini Minta saran gubernur Saya bilang hanya dua saran dan satu perintah Kalau dua-duanya yang terima, bagus Kalau tidak ada perintah terakhir Saran nomor satu, karena keluarga sudah diserang Istri dan anak dan kamu menjadi masalah pada saat menjadi seorang bupati Maka saran nomor satu, cerekan istri dan anak Karena dengan mencerekan mereka, mereka tidak akan diserang lagi Karena sudah terpisah dari kamu Maka siang lain yang datang nipil kamu yang diserang Dia bilang, waduh, gak bisa ya gubernur, masa saya mesti cerekan ya istri anak Oh, gak bisa Kemungkinan saran nomor dua sama berat dengan saran nomor satu Dua hari dari sekarang saya menunggu surat pengunduran diri Anda Pasti setelah Anda mengundur diri, tidak ada lagi menyerang Anda lagi Mereka menyerang penggantimu Dia bilang, waduh, berat deh, sudah setengah mati maju, udah mundur tiba-tiba Nah, saya sudah bilang, dua aja berat Kalau dua sudah berat ini tidak bisa, maka ada satu perintah Sampaikan kepada istri dan anakmu Bahwa jembatan yang saya peroleh Yang kamu juga dapat Kehormatan itu Juga tidak menggirta kepisahkan dari penderitaan yang terakhir dalam Tidak pilihan Itu tidak ada pilihan Jadi kalau kita jadi penjabat Digosipin, dipitnah, lalu kita mulai pergi menangis Bapak, saya ini sebenarnya Bayangkan aja itu Siapa lagi yang tampung kita Kalau gue baru dulu menangis, kenapa yang tampung? Lalu naik ke Presiden menangis, siapa yang tampung? Tiba-tiba Tuhan ikut menangis Siapa yang tampung Tuhan punya menangis ini? Nah, itu memang tantangan kita Menjadi pemimpin itu tidak boleh menangis Karena tidak ada tampungan Yang pengikut boleh menangis Karena ada pemimpinnya Tapi kalau pemimpin dilarang menangis Melarang mengeluh, karena tidak ada tampungan Kau tidak ada tampungan buat kau Kau mati-mati hanya Kau hidup-hidup aja Karena tidak ada tampungan Itulah menurut saya Tipologi dan karakter seorang pemimpin Karena itu Menjadi seorang pemimpin jantri dah Harus siap Pemimpin nilai level apapun Makanya saya bilang Bang, kamu diomong ini Tandanya bang, ini mau jadi besar Kecuali kamu dia aja pencuri Nah, itu tandanya rusak bangnya Tapi kalau tidak ada niat pencuri Tidak ada mensrea Menurut Pak Wakajati Tidak ada mensreanya Ada Jangan terus Karena dunia akan membuktikan itu Dalam perjalanan waktu Waktulah yang akan menjadi Hakim terbaik Bagi setiap orang yang melayani Dengan ketulusan, keberdian, dan kecerdasan Waktu yang akan menempuhkan itu Tapi kalau kita ribu juga Jawab kiri kanan Di Facebook dan semua Tidak harus mengamati Saya selalu bilang kepada teman-teman Kenapa kamu sakit hati Kalau orang ngomong? Sakit lah, masih ngomong ya Modalnya jari kan? Masa kamu bawa ke hati? Orang modal jari Kamu bawa ke hati? Jangan lah Itu juga keuang Uang hilang Sakit hati Uang itu kan taruh di kantong aja Jangan taruh di hati Jadi kalau di hilang Hilang dari kantong Bukan hilang dari hati Banyak orang yang uang Ditaruh di hati Jadi begitu hilang Dia gila Hilang uang Stress dia Kira-kira hilang uang Padahal itu urusan-urusan kantong itu Hilang di kantong Yaudah Hilang Kantong ya hilang Bukan hati yang hilang Sama juga Kenapa Bapak Ibu lihat saya Orang maki saya pun Saya tenang-tenang aja Karena saya anggap Itu orang main di jari Kenapa saya bawa di hati Dan saya kan omong juga Saya tenang-tenang Gubernur Kelian ini kan Omong juga saya tenang-tenang Yang gak suka Saya perut aja Apurusnya sama saya Kau sakit hati Apurusnya orang modal mulut Kenapa kau pakai hati Sama kita Sekarang ini Ini menjadi Menjadi hukum buat kita Untuk membangun Dan provinsi ini Kalau bertunduh terus Gak ada orang ikut campur Di saat Anda menderita Mereka berbicara Segala macam Segala teori Tapi waktu Anda menderita Mereka tidak datang Untuk menyampaikan teori itu Membantu-bantu kamu Enggak ada Mereka hanya menunjukkan diri Di segala macam media Seolah mereka pintar Seolah-olah Tapi mereka tidak ada penduri Dengan aku Kita yang tahu Kita yang menjelaskan Pemimpin selalu Tahu apa yang dilakukan Dan tidak pernah mendengar Siapapun Karena pemimpin itu Dilarang Untuk mendengar Para pencuri Mimpinya Jangan pernah memberikan ruang Kepada orang-orang yang mencuri Mimpi kamu Dan itu cukup berat Hari ini Mimpi Jangan kering Bagi saya seorang gubernur Mimpi kamu harus mampu Untuk menjaga Seratus ribu minimal UMKM Harus dibuat Dalam kepimpinan Ibrahim Imam Jadi mulai dari sekarang Catat sudah Berapa yang kamu punya Seratus ribu itu Kerjasama yang siapa Ada OJK disana Ada Bank NTT disana Ada lembaga-lembaga lain Ada Apa namanya Bandiri Ada Bank Dari Semua bisa Polaborasi disana Polaborasi untuk membangun itu Karena kita memiliki itu Kekuatan kita banyak Kita akan bertumbuh Lebih hebat lagi Ini provinsi akan berkembang Sangat luar biasa Tapi kalau tidak Kita mulai menyadari Bahwa provinsi ini hebat Nanti yang hebatnya pendatang Orang-orang dari luar datang Lalu kita menonton Kita terus asyik Untuk mengekomen Di Facebook Tidak mengerjakan Sesuatu yang kita harapkan Nanti orang sudah makan enak Kita tetap Makan berat Indomie Selor tidak ada Karena juga tidak bisa mampu Indomie pas-pasan Syukur-syukur Kelor disana Jadi ada protein tambahannya Bagus itu Kelor Karena itu Jadi terus dipus Semangat yang ada Kerja yang bagus ini Dengan kantor yang bagus Saya yakin Pasukan makin semangat Ini tidak biasa Tapi saya akan sampaikan Kantor-kantor itu selalu masuk Itu di entiti rata-rata Saya selalu ketemu Sahtemuka seram semua Mukanya seram Kalau bapak kalau boleh Namanya Jantri dan Pelayanan Kalau masuk itu Lihat yang Selamat pagi Jangan Selamat pagi Gantung kita copo Kita hidup Kita hidup sudah Pikir setengah mati Yang datang tidak Kumisnya panjang Selamat pagi Lemas langsung itu Selamat pagi pak Aduh Pagi Enak begitu kita dengar Begitu juga Saya waktu masuk Masuk jadi gubernur Di sini Pagi-pagi Bagi itu sampai Pol PP Berdiri gagah-gagah emang Jangan Selamat pagi pak Kita hidup Kau besok Jangan disitulah Kau menurunkan Saya punya semangat 50% Tapi kalau yang berdirinya itu Bagus Yang cantik Yang sotik Dia dong Selamat pagi pak Ibrahim How are you today Itu meleleh Itu kerjanya luar biasa Itu kerjanya mati-matian Pak Ibrahim bilang Ini hari mati-mati Ini hari mati-mati Saya akan kerja mati-mati Maksud saya Tes itu dibangun Kantornya indah Yang bukan berarti Kalau saat itu tidak boleh ada Bukan Maksud saya Tolong diatur Waktu nyet dan tempat yang cocok Waktu-waktu dimana Saat itu berada Giliran kita butuh Dia gak ada Giliran kita gak butuh Dia ada di situ Itu diatur Baik kita Semangat jalan Bekerjaan itu kan Kita bangun kantor itu begitu Saya selalu kritik Pohonnya jarang Kita selalu bangun gedung Kita tidak lihat Air mancur kecil Orang datang lihat Coba aja kalau orang lihat Air itu ada Susah untuk mendatangkan kemarahan Itu psikologi Ada orang mereka riset Untuk bunuh diri Ada orang bunuh diri Dia ingin bunuh diri di laut Karena rumahnya sudah niat Untuk masuk ke laut Bunuh diri Tapi sampai di pantai Gagal dia bunuh diri Kenapa? Karena dia relax Waktu sampai di pantai Dia melihat pemenangan Yang begitu luas Besar Air yang begitu hebat Dia turun stressnya 50% Begitu juga kita Panas-panas Kalau datang lihat Gedung berdiri begitu Kacang melotot Sampai kita matahari Nampal-hantap Kita punya mata Ada lagi Ada emosi sedikit Dari rumah Itu ada salah-salah sedikit Itu tambah naik Tambah yang saat Menghormat lagi Tambahnya Lebih jahat lagi Tapi kalau semua ada Masa itu loh Ini bagus gedungnya Tapi kalau bisa ditambah Perintil-perintilnya Begitu kan Ada semangat